Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans7 Khazanah, Ensiklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda Untuk berbagi informasi islami Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini Pemirsa Khazanah Kita tentu tak asing lagi dengan bidadari surga Wanita yang dilukiskan Al-Quran dan hadith Nabi Sebagai mahluk wanita yang sangat sempurna Kecantikannya tak terukur Kecantikan yang pernah terbayang oleh kita Jauh melampauinya Mereka inilah wanita yang Allah ciptakan secara khusus Untuk menjadi bidadari di surga Mereka bukan penduduk dunia Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran Bahwa mereka tidak pernah disentuh lelaki dari kalangan jin dan manusia Allah berfirman Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan Menundukkan pandangannya Tidak pernah disentuh sebelum suami mereka penduduk surga Baik oleh manusia maupun oleh jin Al-Quran Surah Ar-Rahman Ayat 56 Karena itu dalam surat Al-Waqiyah Allah menyebutkan bahwa mereka diciptakan langsung besar Langsung menjadi gadis Tidak melalui proses biologis Dan langsung menjadi penduduk surga Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari Dengan langsung jadi gadis Dan kami jadikan mereka gadis-gadis berawan Al-Quran Surah Al-Waqiyah Ayat 55 hingga 56 Selain bidadari asli surga Ada bidadari lain yang tak kalah cantik dan keindahannya Yaitu bidadari yang berasal dari dunia Yaitu wanita-wanita solehah dari dunia Yang mendapatkan ganjaran surga dari Allah SWT Mereka memasuki surga Dan menjadi bidadari-bidadari di surga Hal ini tentu menimbulkan tanya Apakah wanita-wanita solehah dari dunia yang masuk surga Dan menjadi bidadari di surga itu Secantik bidadari-bidadari asli surga Lalu siapakah pasangan mereka Imam Tabarani meriwayatkan dialog menarik Antara Ummu Salamah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Perbincangan ini diceritakan sendiri oleh Ummu Salamah Ia menuturkan Saya pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terangkan kepadaku mengenai firman Allah SWT Hurun A'in atau bidadari yang bermata jelita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Hurun maksudnya adalah putih Dan A'in maksudnya adalah matanya besar dan berwarna blonde kekuning-kuningan Wanita haura' itu putih Seperti sayap burung nasar atau elang Aku kembali bertanya Wahai Rasulullah Terangkan kepadaku maksud firman Allah SWT Seakan-akan mereka adalah permata yang tersimpan dengan baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Warna putih kulit mereka Seperti warna putih butiara yang ada dalam gerang Dan tidak pernah disentuh tangan siapapun Aku bertanya lagi Wahai Rasulullah Terangkan padaku maksud firman Allah SWT Di dalam surga-surga itu Ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik Rasulullah menjawab Mereka adalah wanita-wanita yang mulia ahlaknya Dan cantik rupanya Aku berkata Wahai Rasulullah Terangkan padaku tentang maksud firman Allah SWT Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Kelembutan dan ketipisan kulit mereka Mirip kelembutan dan ketipisan kulit yang engkau lihat Pada kulit dalam telur Aku bertanya Wahai Rasulullah Terangkan padaku tentang maksud firman Allah SWT Uruban atsroban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Mereka adalah wanita-wanita yang tertahan di dunia Dalam keadaan tua rentah Penglihatannya kabur dan kotor bulu alisnya Setelah itu Allah menciptakan mereka dalam keadaan perawan-perawan muda Uruban berarti selalu rindu dan cinta kepada suaminya Atsroban berarti sepantaran Aku berkata Wahai Rasulullah Manakah yang lebih baik antara wanita-wanita dunia Dan bidadari-bidadari yang bermata jelita Rasul menjawab Wanita-wanita dunia lebih baik ketimbang bidadari-bidadari bermata jelita Sebagaimana bagian luar itu lebih baik daripada bagian dalam Aku bertanya Wahai Rasulullah Apa yang menyebabkan wanita-wanita dunia lebih baik ketimbang bidadari-bidadari yang bermata jelita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Yang membuat wanita-wanita dunia lebih baik ketimbang bidadari-bidadari yang bermata jelita adalah Solatnya, puasanya, dan ibadahnya kepada Allah Ta'ala Allah memberikan cahaya yang bersinar pada raut muka mereka Dan mengenakan pakaian sutra pada badan mereka Warna kulit mereka putih Pakaian mereka berwarna hijau Perhiasan mereka berwarna kuning Pedupaan mereka adalah mutiara Sisir mereka adalah emas Mereka berkata Kami hidup terus dan tidak mati Kami senang selama-lamanya dan tidak menderita lagi Kami berada di surga ini selama-lamanya dan tidak pindah daripadanya Kami selalu rilboa dan tidak cemberut selama-lamanya Berbahagialah bagi siapa saja yang memiliki kami dan ia menjadi milik kami Aku bertanya Wahai Rasulullah Ada di antara wanita dari kalangan kami yang menikah dua atau tiga kali Jika ia meninggal dunia kemudian masuk surga Termasuk suami-suaminya Maka siapa yang menjadi suaminya? Rasulullah SAW menjawab Wahai Ummu Salamah Ia diberi kebebasan memilih mana di antara suaminya yang paling baik ahlaknya Ummu Salamah kemudian berdoa Ya Rabbi Jika suamiku yang ini adalah yang paling tampan di dunia Maka nikahkanlah aku dengannya Rasul bersabda Wahai Ummu Salamah Ketampanan wajah musnah dengan kebaikan dunia dan akhirat Meski sebagian ulama menilai hadith ini lemah Hanya saja banyak ulama yang menegaskan Mengatakan bahwa bida dari asal dunia Para wanita mu'minah Bani Adam Lebih indah dibandingkan bida dari asli surga Ibnu Mubarak misalnya Menyampaikan riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah Beliau mengatakan Sesungguhnya Wanita dunia yang masuk surga Lebih unggul dibandingkan wanita surga Disebabkan amal yang mereka kerjakan Sewaktu di dunia Wallahuaklam bisawab Pemirsa kezana Beralih ke masalah lain Dalam syariat agama diperbolehkan bagi orang yang mengalami cacat di salah satu anggota badannya Untuk memperbaikinya atau menambalnya dengan benda lain sekalipun dengan emas Berdasarkan hadith Urfujah bin As'at radiyallahu anhu Bahwa hidungnya pernah terpotong karena terkena pedang ketika perang Kemudian ditambal perak Namun luka hidungnya makin parah Kemudian Nabi SAW menasihatkan agar ditambal dengan emas Dan ternyata cocok Hadith riwayat An-Nasa'i Abu Daw Berdasarkan hal ini pula Orang-orang yang mengalami patah tulang Kemudian disambungkan dengan pen Atau besi Diperbolehkan Selama untuk pengobatan Ibnu Mas'at radiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW melarang orang mencukur alis Mengkikir gigi Menyambung rambut Dan mentato Kecuali karena penyakit Hadith riwayat Ahmad Kalimat kecuali karena penyakit dalam hadith ini Dijelaskan maksudnya oleh Ash-Shawqani Bahwa keharaman-keharaman yang disebutkan dalam hadith Hanya jika tindakan tersebut dilakukan Untuk tujuan memperindah penampilan Akan tetapi jika bertujuan untuk menghilangkan penyakit atau cacat Tidak mengapa Berdasarkan keterangan ini bisa disimpulkan Bahwa semua intervensi luar yang mengubah keadaan tubuh kita Hukumnya dibolehkan Jika tujuannya dalam rangka pengobatan Atau mengembalikan pada kondisi normal Dan ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah yang terlarang Lalu bagaimana jika orang yang memasang besi dalam tubuhnya Temas Atau seorang wanita yang memasang viral KB Lalu orang itu meninggal Apakah semua benda-benda yang ada di tubuhnya itu Harus dikeluarkan dulu sebelum jenazah dimakamkan Jenazah seorang muslim harus diperlakukan seperti orang hidup Artinya tidak boleh dikerasi Tidak boleh dilukai Atau diambil bagian tubuhnya Apalagi dipatahkan tulangnya Hal ini dilarang dalam syariat agama Dari Aisyah r.a.w. Rasulullah s.a.w. Bersabda Mematahkan tulang mayid Statusnya sama dengan mematahkan tulangnya ketika masih hidup Hadith riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya Berdasarkan hadith ini muncul fatwa yang menegaskan satu kaidah Bagian prinsip penting dalam syariat Kehormatan seorang muslim ketika sudah mati Statusnya sama dengan kehormatannya ketika masih hidup Karena itu tidak boleh dilanggar kehormatannya Para ulama menegaskan bahwa tidak wajib mengambil benda asing yang ada pada tubuh mayid Makna tidak wajib artinya keberadaan barang itu di tubuh mayid Tidak memberikan dampak apapun bagi mayid Keberadaan benda itu tidaklah menyebabkan si mayid menjadi tertahan amalnya Atau dia tidak tenang Atau keyakinan semacamnya Dalam kitab Al-Fusul dinyatakan Jika ada orang yang butuh untuk mengikat giginya dengan emas Kemudian giginya diberi kawat emas Atau dia butuh hidung emas Kemudian dia diberi hidung emas lalu diikat Kemudian dia mati Maka tidak wajib dilepas dan dikembalikan kepada pemiliknya Karena melepasnya menyebabkan menyayat mayid Hal yang sama juga disampaikan Ibnu Kudomah Jika tulang seseorang ditambal dengan tulang hewan lain lalu ditutup kemudian dia mati Maka tidak boleh dilepas jika tulang pasangan itu suci Namun jika tulang pasangan itu najis dan memungkinkan untuk dihilangkan tanpa menyayat mayid Maka dia diambil Karena ini termasuk benda najis yang mampu untuk dihilangkan tanpa membahayakan Namun jika harus menyayat mayid Maka tidak perlu dilepas Dari keterangan ini pada prinsipnya Melepas benda yang ada di jasad mayid Tidak diperbolehkan Kecuali jika ada dua pertimbangan Pertama ada masalah besar untuk mengambil benda itu Misalnya karena nilainya yang mahal Atau karena benda yang ada di tubuh mayid itu najis Kedua tidak membahayakan bagi mayid Misalnya tidak harus menyayat mayid Selain itu tidak diperbolehkan mengambilnya Pertanyaan yang kemudian muncul adalah Bagaimana jika benda di tubuh mayid itu benda berharga Misalnya gigi palsu dari emas Apakah juga tidak boleh dicabut dan tetap dibiarkan dikubur bersama mayid? Seorang ulama kontemporer menjelaskan Jika benda itu tidak bernilai Tidak masalah dikubur bersama mayid Seperti gigi yang bukan emas atau perak Atau hidung palsu yang bukan emas Namun jika benda itu bernilai Maka boleh diambil Kecuali jika dikhawatirkan akan merusak badan mayid Misalnya jika proses pencabutan gigi palsu dari emas itu Akan merusak rahang Maka gigi itu hendaknya dibiarkan untuk dikubur bersama mayid Islam telah menetapkan bahwa kehormatan diri seseorang Wajib dipelihara ketika hidupnya maupun setelah matinya Dengan kata lain Menyakiti seseorang ketika matinya sama saja dosanya Dengan menganiaya seseorang ketika hidupnya Berdasarkan hadith Aisyah r.a Rasulullah s.a.w. bersabda Memecahkan tulang mayat itu sama dengan memecahkan tulang orang hidup Hadith riwayat Ahmad Abu Daud dan Ibnu Hibban Dalam hadith lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ketika Rasulullah s.a.w. melihat Amr bin Hazm Sedang bersandar pada sebuah kuburan Beliau s.a.w. pun bersabda Janganlah kamu menyakiti penghuni kubur ini Inilah sebabnya jumhur mayoritas ulama Menganggap makruh memotong kuku Begitu juga mencabut kumis, bulu ketiak, atau bulu kemaluan Pada tubuh mayat Walaupun hanya satu helai Karena hal itu akan menyakiti mayat Padahal ketika hidupnya Islam menganjurkan untuk memotong kuku dan mencabut Memotong kumis, bulu ketiak, dan kemaluan Oleh karenanya tidak perlu diambil lagi sesuatu Yang sudah dipasang di dalam tubuh seseorang Apabila ia telah meninggal Wallahuaklam Beralih ke masalah lain Allah s.w.t. pernah bersumpah atas nama waktu subuh Begitu pentingkah dan dahsyatnya waktu subuh Sampai-sampai Allah bersumpah atas namanya Nah pemirsa, jangan kemana-mana Khazanah akan segera kembali sesaat lagi Pemirsa Khazanah Allah s.w.t. telah bersumpah dengan nama waktu Maka waktu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan Di antara waktu yang sangat berharga dan dimuliakan adalah Waktu subuh Kita tentu sudah mengetahui keistimewaan waktu subuh Marilah kita melihat waktu subuh dengan kacamata yang lain Yaitu dari bahaya waktu subuh Bila kita tidak dapat memanfaatkannya Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr Demi Fajr, waktu subuh Kemudian dalam surat Al-Fajr, Allah mengingatkan Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh Ada apa dibalik waktu subuh? Mengapa Allah bersumpah demi waktu subuh? Mengapa harus berlindung kepada yang menguasai waktu subuh? Apakah waktu subuh sangat berbahaya? Ternyata benar Waktu subuh benar-benar sangat berbahaya Waktu subuh lebih kejam dari sekawanan perampok bersenjata api Waktu subuh lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan Waktu subuh lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin Jika ada sekawanan perampok menyetroni rumah kita Dan mengambil paksa semua barang emas dan semua perhiasan di gondolnya Uang cash puluhan juta di tilepnya Laptop yang berisi data-data penting Anda juga diembatnya Mobil yang belum lunas juga digasaknya Bagaimana rasa pedih hati kita menerima kenyataan ini Ketahuilah bahwa waktu subuh lebih kejam dari perampok itu Karena jika kita tertindas sang waktu subuh sampai melalaikan sholat fajar Maka kita akan menderita kerugian lebih besar dari sekedar laptop dan mobil Kita kehilangan dunia dan segala isinya Rasulullah SAW bersabda Dua rokaat fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya Hadith riwayat muslim Waktu subuh juga lebih menyengsarakan dari sekedar kemiskinan dunia Karena bagi orang-orang yang tergilas waktu subuh hingga mengabaikan sholat subuh berjamaah di masjid Maka hakikatnya merekalah orang-orang miskin sejati Yang hanya mendapatkan upah 1 per 150 atau 0,7% saja pahala sholatnya Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah Maka ia bagaikan sholat semalam suntuk Hadith riwayat muslim Kita bisa bayangkan Sholat semalam suntuk berarti sholat yang dikerjakan mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar Benar-benar fantastis Sama dengan sholat selama 10 jam atau kurang lebih 150 kali sholat Betapa agung keutamaan sholat subuh berjamaah ini Betapa malangnya orang yang tergilas waktu subuh Orang-orang yang mengabaikan sholat subuh berjamaah di masjid Waktu subuh juga lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin Mengapa demikian? Taukah kita bahwa Nabi menyetarakan dengan orang munafik bagi yang tidak mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah? Sesungguhnya, tiada yang dirasa berat oleh seorang munafik Kecuali melaksanakan sholat isya dan sholat subuh Sekiranya mereka tahu akan keagungan pahalanya Nisjaya mereka bakal mendatanginya ke masjid sholat berjamaah Sekalipun harus berjalan merangkak-rangkak Hadith riwayat Bukhari Muslim Orang yang tergerus waktu subuh hingga tak mampu mendatangi masjid untuk sholat berjamaah Adalah orang yang dalam keadaan bahaya Karena disetarakan dengan orang munafik Padahal ancaman bagi orang munafik adalah neraka jahannan Sesungguhnya, Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 140 Bukankah jahannan lebih berbahaya dari sekedar kobaran api yang disiram bensin? Nah, agar tidak merasakan tindasan waktu subuh yang lebih kejam dari perampokan Agar tidak terkena gilasan waktu subuh yang lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan Dan agar tidak tertelan gerusan waktu subuh yang lebih berbahaya dari kobaran api Maka Allah berfirman Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh Al-Quran Surah Al-Falaq ayat pertama Yaitu dengan memanfaatkan waktu subuh sebaik-baiknya Maka lakukan sholat sunnah dan sholat berjamaah di masjid Nah pemirsa, sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita Amin ya rabbal alamin Terima kasih atas perhatian anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian anda